oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita di channel landri jahat peternak sam sam tulur-tulur peternak seluruh nusantara kita mau masuk ke kandang klasos seperti apa kandang klasos kita lihat jadi ini adalah kandang klasos layar dengan kapasitas populasi 30.000 terdiri dari 4 row 1 2 3 4 row kemudian terdiri dari satu dua tiga empat lima tir ini modal kandang panggung ya karena fesisnya itu scrap di scrap ke luar ya jadi itu scrapernya di scrap untuk turun ke bawah ini kan jadi sistemnya itu panggung lorong lorong panggung di bawah ini kontroler menggunakan tekno jadi full-full peralatan dari tekno tekno ini juga kontroler tekno kontroler pakai kontroler tekno Hai untuk saat ini kandang ini umur kurang lebih di tiga puluh tiga minggu produksi di angka sembilan puluh tiga persen ini adalah semakan nah disini yang sedikit berbeda adalah lampu menggunakan lampu LED ya teman-teman lihat ini lampu LED di atas dan bawah ini atas ini untuk mencuplai mencukupi area bawah yang atas itu untuk mencuplai area atas di sebenarnya disini masih ada satu lagi LED di bagian talang ini kan untuk membantu apa namanya menerangi yang bagian bawah tetapi memang setelah kita ukur intensitas cahayanya masih cukup bagus diantara lens eh 10 sampai 12-15 lux ini masih cukup oke ini lagi proses pemberian pakan jadi disini memang semua dikerjakan serba otomatis ini hopper jalan sendiri pada saat pemberian pakan ini jadi hopper ini nanti jalan dua kali bawa balik ini untuk meratakan pakan ya jadi contohnya setelah tadi pemberian pakan ini kan kondisi pakannya itu kan masih dalam kategori kondisi apa ya sudah mulai tipis gak rata nah napsu makan ayam sudah mulai turun karena emang keratanya berada pada saat ini kondisi kan nah pada saat dilewati hopper keberantahan pakan lah maka pakan ini akan ngumpul pinggir lagi jadi membantu menggertak respon ayam untuk mau makan ini satu kej isi enam ekor ya ini kondisi gawarnya dulu ini dulu dulu itu pola atau letak lampunya itu LED itu bukan di atas kalau dulu dulu itu di setiap talang tapi karena di setiap talang itu pertama mengganggu atau mengganggu kebersihan ya jadi karena kan kalau posisi disini kan contohnya seperti ini ini kan susah untuk dibersihkan makanya kita coba untuk pemasangan lampu itu dipaksa diletakkan di atas agar supaya lebih rata ini kan posisi lebih rata kan jadi kalau dua sisi gini kan kontrolnya lebih enak dan juga untuk pembersihannya lebih mudah terus saat ini juga sedang perakuan semprot desinfektan ya ini semprot desinfektan ini dilakukan seminggu tiga empat kali bahkan kalau memang lagi ada trouble itu semprotnya dilakukan setiap hari ini kan jadi menggunakan mesin sansin ya tinggal tarik ke belakang nanti di depan itu ada yang bantu narik juga kemprat semua sisi kematir untuk telurnya sudah pakai konfile jadi keluar sendiri di depan ada area bagian gudang turun ke bawah itu udah ada yang packing ini untuk kondisi di area belakang ini ada berapa ini 1, 2, 5, 5, 10, 15 kipas ya 15 kipas menggunakan kipas 55 in yang 5 ini kan sebenarnya fokus untuk bawah SS ini kan model SS nya seperti ini jadi kandang ini model panggung jadi dibersihnya itu kan pakai scraper ya tarik turun jadi dari area sini kan nanti ada scraper jalan dia untuk membuang dilimpahkan ke tengah jadi makanya SS nya itu kering jadi dikeluarin itu satu sepreude sekali ini untuk panel bagian belakang ini orang bagian samping jadi tanpa terpal-terpal ya pakai batako bos batako jadi memang maintain untuk instalasi listriknya harus cukup kemudian sencetnya juga ada dua disini untuk mengantisipasi ada trouble ini nanti setelah ini kan dimakan responnya setelah ini dimakan nanti hopper bakalan jalan ke depan lagi nah untuk ada beberapa tanda seperti ini nah tanda ini menandakan adalah lokasi atau tempat ayam seleksian karena kan seiring berjalannya tambah umur ayam pasti kan apa namanya ada program memang harus dijalankan untuk mempertahankan produksi dan menekan atau memaksimalkan kondisi kesehatan ayam nah ini salah satunya kan yang dipilih-dipilih ke arah sini yang ditanda ini kan ada ayam-ayam yang kurang produktif atau ayam sakit ini kan kondisi ayam sakit ini kan dipisahkan di belakang untuk mempermudah penanganan treatment dan menekan meminimalkan penyebaran penyakit nah ini kan kalau sudah ada disini kan mudah untuk misalkan penanganan ataukah nanti mau diinjek ataukah nanti mau ada pembelian obat 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 kapsul misalkan atau injek injeknya yang pakai misalkan ada suplai untuk bekompleknya mungkin bisa kalau arahnya ke apa namanya produktifitasnya nanti bisa ke selenium atau memang kalau memang dia ada kondisi permasaan pencernaan atau pernafasan nanti bisa yang kan yang obat bisa injek medoksi dan lain-lain kan seperti itu yang pasti dengan kondisi atau perlakuan seleksi ini memudahkan untuk treatment dan menekan resiko penularan gitu ya manajemen disini sudah berjalan dengan baik dilihat ya ini umur 33 minggu tapi kan kondisi kandangnya bersih nah talang-talangnya bersih kan bersih semua sama lantai-lantainya pun juga bersih gitu ya obrol-obrolan nggak tahu arahnya kemana tapi semoga ada manfaatnya menjadi referensi buat teman-teman seperti inilah kandang klosos dalamnya kandang klosos nanti kalau memang mau butuh materi-materi yang lebih detail lagi atau pembahasan yang lebih detail lagi mohon komen di bawah mau mau request menjelaskan tentang apa nanti silahkan komen di bawah ya oke terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati